ini adalah galon bekas dan ini nanti akan saya gunakan sebagai padah untuk setek air ya setek air dari bahan ini teman-teman jadi ini akan saya jadikan bahan setek ya jadi cukup gampang dikasih apa ini senar ya tujuannya supaya nanti bisa berdiri jadi bisa ditaruh begini dan nanti disesuaikan dengan tingginya media ini wadah ini Oke kita mulai dari ini dipotong-potong daunnya supaya mudah mengerjakannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini cukup 10 ini harus diukur untuk petunjian airnya Oke di airnya sekitar seperti ini Oke usahakan 2 cm ya 2 cm dari pengupasan jadi bagian bawahnya ini akan saya kupas teman-teman jadi nanti yang tumbuh akar disini teman-teman yang tumbuh akar ini nanti setelah setelah ini nanti setelah tumbuh akar baru dipindah di polybag yang ada media tanah jadi ini mudah-mudahan tiga minggu atau satu bulan sudah panjang ini bisa diukur akarnya bisa dipindah di media tanah ya menggunakan pot atau polybag oke seperti ini ini tinggal menyesuaikan ukurannya ya diukur dengan ini oke 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 ngomongin ini mengapa ini mengapa harus di kupas bagian bawah ini tujuannya adalah untuk ditancapkan di bula-bula lempung ya ini supaya bisa tegak ya jadi walaupun dia sudah berakar kalau tidak menggunakan ini dia kurang kuat tapi dengan ini sebagai angker ya satu jangkar selamat menikmati 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 menikmati